Jangan suka merendahkan orang lain Jangan suka meremehkan kemampuan orang lain Jangan melihat orang dari tampilannya Hanya karena pendiam, jarang banyak bicara Kemudian dianggap tidak punya kemampuan untuk berbicara Debat, hari kemarin memberikan gambaran dan memberikan kekecewaan Siapa yang kecewa? Yang kecewa adalah yang sudah berangan-angan Bahwa debat itu akan menjadi sarana pembantaian yang luar biasa Terhadap Mas Gibran oleh Cawapres Paslon lain Ternyata yang terjadi sebaliknya Para buaya dibikin tidak berkutik oleh orang yang dianggap cicak Dari situ kita punya hikmah Indonesia itu kulturnya kultur kearifan Indonesia itu kulturnya adalah kultur tawadu Kalau bahasa istilah santri Artinya bahwa orang selalu merendah dalam segala hal Karena selalu merendah, maka orang yang merendah dan sering direndahkan Bukan berarti dia adalah rendahan Tetapi bisa jadi dia punya kemampuan yang lebih Terima kasih ya buat Mas Gibran yang sudah membuat kami menjadi bangga Bahwa Mas Gibran bukanlah cupu Tapi ternyata suhu Yang mampu memperlihatkan diri Kemampuan dalam berdebat berdasarkan pengalaman yang dimiliki Bahkan ada satu paslon yang tidak mengerti istilah yang Mas Gibran sampaikan Semoga ini menjadi pembelajaran penting Hargailah orang lain Hormatilah orang lain Jangan suka merendahkan orang lain Karena kalau dari cerita kehidupan Pemilik domah bisa membunuh pencuri yang membuat golok hanya dengan gunting Itulah kehidupan Jangan suka merendahkan Belum tentu perampok itu menguasi segalanya Kalau dilawan ternyata dia mati terkampar Ini cerita kehidupan yang dialami dalam kehidupan kita keseharian Sehat selalu Mas Gibran Tetap sukses dan buat Pak Prabowo Teruslah bersemangat memperlihatkan keikhlasan dalam hidup Karena pada akhirnya keikhlasan akan memetik hasil dari perjalanan hidup yang dilakukan Terkadang saya merasa aneh Merasa lucu, merasa terheran-heran dengan pendukung Paslon 01 dan 03 Kemarin ya ketika debat Capres Ketika Pak Anies Baswedan dan Pak Ganjar Pranowo menyerang Pak Prabowo Subianto Pendukung mereka, pendukung 01 dan 03 Pada bilang, Pak Anies hebat Pak Ganjar keren Pak Anies luar biasa Pak Ganjar luar biasa Pada seperti itu Tapi pendukung Paslon 02 santai menanggapinya tidak berlebihan Tidak berlebihan santai pokoknya Tapi ketika tadi malam ini debat Jawa Pres Ketika Mas Gibran Raka Guming Raka menyerang Bapak Muhaymin Iskandar menyerang Prof Mahfud MD Pendukungnya kelabakan Pendukungnya kepanasan Kayak cacing kepanasan itu loh Pendukung 01 dan 03 Mereka menyampaikan seperti ini Baper mereka ke bawah perasaan Mereka menyampaikan Mas Gibran sok asik Mas Gibran songong Mas Gibran apa Tidak ada etika Sama yang lebih senior, sama yang lebih tua Tidak ada etika Itu tutupnya jelek Mereka menyampaikan seperti itu Nah terus yang boleh menyerang Apakah hanya pendukung Apakah hanya password 01 dan 03 Password 02 tidak boleh menyerang Hanya defense begitu Apa karena Mas Gibran terlalu OP Sehingga kalian seperti itu Ayolah jangan ke bawah perasaan Debat is debat Debat ya debat Kalau gak mau seperti ini Diskusi saja Santai sambil ngopi Debat ya seperti ini Tapi intinya jangan ke bawah perasaan Mentalmu itu loh diperbaiki Mental-mental seperti itu kok dibelihara Woy Debat ya debat Makanya kayak Mas Gibran dong Ketika kalian bilang samsul Ketika kalian bilang anak ingusan Mas Gibran dijadikan pelecut ejekan itu Untuk memang Pak Prabowo Tidak bisa menyerang balik Kalian-kalian Mereka Pak Prabowo Tidak bisa menyerang balik Tidak mau menyerang balik Paslon 01 dan Paslon 03 Tapi tidak untuk Mas Gibran Jadikan pelecut Ya Debat Cawapres semalam Cukup panas dan menegangkan Cak Imin dan Pak Mahfud Kompak menyerang Mas Gibran Dengan narasi Kegagalan Pak Jokowi Dalam memimpin 10 tahun ini Yang jadi pertanyaan Pak Mahfud dan Cak Imin kan Bagian dari pemerintah Pak Mahfud menteri Cak Imin Koalisi Cak Imin juga Wakil ketua DPR RI Pak Mahfud mengatakan Banyak mafia Banyak backingan pejabatan aparat Lah kenapa Kenapa tidak ditindak Pak Mahfud sebagai Min Kopul Hukam Punya kewenangan untuk itu Berarti secara tidak sadar Pak Mahfud menyalahkan dirinya sendiri Gagal dalam menangani itu Cak Imin juga Menyalahkan pemerintahan Jokowi Selama 10 tahun ini Cak Imin Sebagai wakil ketua DPR RI Kemana Kenapa tidak Dijalankan fungsinya Sebagai pengawasannya Cak Imin juga Punya fraksi Di DPR Kenapa tidak digunakan Elemen itu Untuk mengeritik pemerintah Untuk meluruskan jalan pemerintah Iya kan Ya memang begitu Kalau orang yang bernapsu menjabat Pasti akan menyalahkan pejabat yang lama Seolah-olah pejabat yang lama Tidak becus Dan tidak beres Dan seakan-akan Dirinya lah yang pantas menjabat Dan yang lebih baik Untuk menjabat Padahal belum tentu Ketika menjabat Lebih baik dari pejabat sebelumnya Iya kan Malah bisa-bisa tidak beres Dan yang saya sangat sesalkan Dari debat cawapras malam Cak Imin sudah kehilangan karakternya Kemana caw Imin yang dulu Caw Imin yang seru Caw Imin yang lucu Caw Imin yang kocak Kemana caw Imin Kenapa kau berubah menjadi tegang Tidak asik Caw Imin janganlah dirubah Image caw Imin Saya dan masyarakat yang lain Mungkin lebih suka Caw Imin yang kocak Yang lucu Yang asik Ya caw Imin Tetaplah jadi caw Imin yang dulu Yang asik Yang kocak ya caw Imin ya Guys Kalau kita perhatikan debat Tadi malam itu ya Mantap sekali Jadi seakan-akan Mas Gibran itu Membayar lunas Bagaimana Pasangannya Prabowo saat itu Dihantam kanan kiri oleh 01 dan 03 Tapi Tadi malam Semuanya itu Terbalaskan oleh Mas Gibran Ini mungkin ya Tidak disangka-sangka oleh Prof Mahfud Kelihatan sekali Prof Mahfud Cukup terkejut Mukanya itu terkejut sekali Tidak nyangka Prof Mahfud Tidak nyangka Mas Gibran Akan melakukan ini Kelihatan sekali Dan ini Dibayar lunas Saat Ganjar Ambil tertawa-tawa Nanya menilai Pak Prabowo Dibayar Lunas Oleh Mas Gibran Saya lagi nyari Jawabannya Prof Mahfud Saya nyari-nyari Dimana ini jawabannya Kok gak ketemu Jawabannya Saya tanya Masalah Inflasi Hidro Kok malah menjelaskan Ekonomi Hidro Nah yang kedua Gesimin Saya bayangkan Gesimin itu Kayak Anak sekolah Lagi Ujian Nyontek Ketahuan Sama gurunya Malu banget tau gitu Dan ini Telak sekali Cara Mas Gibran Tanpa Melukai Tapi Sakitnya Tuh disini Keren Mas Gibran Mantap sekali Enak banget ya Khusus ya Jawabannya sambil Baca catatan tadi Kuncinya disini adalah Eksensifikasi Dan intensifikasi Lahan Jujur Kita harus nyakui Malam ini Mas Gibran Optimal sekali Dia tampil Dengan cool Smart Elegant Dan confident Tapi kesantunannya Tetap terjaga Nah Untuk Prof Maffet ya Jadi Kita akui aja Memang sekarang lagi Jamannya Jaman milenial Dan kemampuan Anak-anak milenial Itu kadang Di luar batas Kemampuan kita Oke kita Generasi tua Ngakui aja Bahwa Anak-anak Genji Itu dengan Kemampuan Digitalisasinya Mereka Mereka Banyak Tahu hal Yang mungkin Kita tidak Ketahui Dan mungkin Pada masa-masa kita Seusia Mas Gibran Itu sesuatu hal Yang asing bagi kita Tapi coba kita Perhatikan Anak genji Yang diwakili oleh Mas Gibran Mereka dengan Tenang Mereka menyampaikannya Dengan Tutor kata yang Pas Kalimat-kalimatnya itu Daging semua Isi semua Narasi-narasinya Bagus sekali Mas Gibran Menunjukkan Potensinya Kapabilitasnya Bagaimana mereka Menyampaikan Terkait dengan Tantangan ke depan Apa yang harus dilakukan Ini anak Problem server sekali Mas Gibran ini Mereka bicara Banyak hal Tantangan yang sudah Di depan Mata Bahkan naiknya Ketinggian air Mereka sentil juga Bagaimana Inflasi hijau Yang mungkin Ini sesuatu hal Yang belum kita Pahami selama ini Tapi disampaikan Dengan detail Oleh Mas Gibran Jadi gini ya Maksud saya itu Walaupun kita ini Sudah senior Kita ini sudah tua Selama ini Sudah merasa Malah melintang Ke berbagai Kehidupan Baik itu Politik Pemerintahan Eksekutif Legislatif Maupun Yudikatif Ternyata Belum tentu Kita menguasai Semua hal Pas baliknya Yang kita merasa Sebagai akademisi Akademisi juga Kan ter Ini ya Disiplin ilmunya Kan juga Berbeda-beda Jadi kita Oke lah Kita akui Kan gitu Bahwa kita memang Juga ada Sisi Sisi lemahnya Kan gitu Sisi kekurangannya Gibran Sakdadine Gibran Sakpole Bolonemase Gaspol Prabowo Gibran Menang Satu putaran Mbak sebutin Lima prestasi Prabowo Selama jadi Menhan Pilih Presiden Pake akal Mbak Bukan joget-joget Gue balikin Tanyalah Prestasinya Ini Apa dah Selama jadi Gubernur Gue Satunya Pindah ke Bali Juga Gara-gara Itu Mengurus Ijin-ijin Aje Orang Orang di Kelurahan Suka kosong Tuh Beda Setelah Dia udah Kagak ada Dalam artian Dia kagak Menjabat Lagi Lancar-lancar Aje Tuh Gue ke Kelurahan Ke Kecamatan Ada Orangnya Udah Jadi Peraturannya Makin Aneh Makin Macet Yang Udah Jadi Udah Berjalan Sama Gubernur Sebelumnya Kagak Dijalanin Padahal Bagus Programnya Hanya Karena Apa Ego Bisa Ngatur Liat Jakarta Jadi Apa Cuman Satu Kota Aja Juga Padahal Apalagi Negara Satu Negara Orang Tuh Kalo Pinter Ngomong Belum Tentu Pinter Kerja Mas Pak Prabowo Itu Kurang Pinter Ngomong Karena Orang Yang Pinter Kerja Belum Tentu Pinter Ngomong Gue Urus Ijin Ijin Juga Makin Aneh Ijin Pak Jokowi Udah Bilang NIB Cukup Satu Jalur Jadi Nggak Pake Siup TDP Domicili Blah 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 Padahal Udah Online Katanya Dua Hari Jadi Gue Nunggu Dua Bulan Baru Keluar Karena Itu Berabe Ngurusin Ini Kucrut Yang Panjang Tidakir Gimana UMKM Mau Berdiri Ngurus Ijin Ribet Itu Baru Satu Ijin Dua Bulanan Baru Kelar Itu Yang Harus Diurus Berapa Ijin Itu Berapa Berapa Berendeng Pohon MLM Lu Tau Nggak Ngerus Ijin Tumas Ya Kayak Begitu Gak Usah Jauh Dikomper Nama Prabowo Dikomper Nama Mas Gibran Naja Wali Kota Solo Nggak Komper Menurut Gue Mas Walaupun Aku Ini Hanyalah Orang Miskin Yang Ada Di Kampung Tapi Nanti Kalau Seumpama Tahun 2024 Nanti Prabowo Gibran Menang Satu Putaran Saya Akan Wakopkan Kambing Buat Sukuran Untuk Kemenangan Prabowo Gibran Di Tahun 2024 Nanti Karena Hanya Prabowo Gibran Yang Sanggup Untuk Meneruskan Perjuangan Bapak Jokowi Membangun Mulai Dari Sabang Sampai Merauke Nanti Mari Kawan-kawan Kita Bersatu Bersuara Untuk Memenangkan Prabowo Gibran Dalam Satu Putaran Merdeka Bersuara selamat menikmati